Pemirsa diduga lalai dalam melayani pasien sakit seorang pasien balita di Kabupaten Cianjur meninggal dunia akibat tidak ada pelayanan dari pihak Puskesmas. Pihak keluarga geram dan akan melaporkan hal tersebut ke dinas terkait. Inilah pemakaman Muhammad Ilham Balita usia 3 bulan yang meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Rabu Siang. Diduga tidak adanya pelayanan yang maksimal dari pihak Puskesmas, nyawa balita tersebut tidak tertolong saat mengalami kritis. Menurut keterangan dari pihak keluarga, sebelumnya saat dirawat balita dalam keadaan kritis. Ironisnya dokter maupun perawat tidak ada di tempat dan akhirnya hingga balita meninggal dunia di Puskesmas. Hal tersebut membuat geram pihak keluarga dan akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak dinas terkait. Justru dia nangis, jam 3 pagi dia langsung ngedrop, panas akibatnya badannya. Meninggalnya jam berapa? Meninggalnya jam 6 lewat 14. Menurut keterangan, itu kan tidak ada salah satu petugas pun katanya. Iya. Pada saat anak teteh meninggal. Iya, tidak ada. Sebelumnya kondisi balita Muhammad Ilham mengalami panas tinggi dan perut kembung. Akhirnya balita dibawa ke Puskesmas Leles untuk dirawat. Namun sayang akibat pelayanan Puskesmas Lelai, balita meninggal setelah satu hari dirawat. Pihak keluarga kecewa dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Cianjur. Heris Diawan, Bandung TV